Intro Dan jumpa sekarang disini Nah kali ini kita akan mereview untuk One Piece Chapter 1112 Secara lengkap-kap-kap banget lah pokoknya Dimana hal-hal menarik yang mungkin akan terlewat oleh kita Yang mungkin kalau cuma baca sekilas Lalu juga akan ada analisis mendalam dari chapter yang diberikan Atau mungkin jika kalian hanya ingin diceritain nih Atau dibacain pembahasan dari chapter terbaru Yang kira-kira kok kalian yang mana Coba tuliskan di kolom komentar Tapi seperti biasa sebelum melanjutkan video ini Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan bell notifikasinya ya Pastikan juga kalian tonton video sampai habis Agar tidak ada informasi yang miss dan juga setengah-setengah Nah mari tanpa bahasa besi lagi Kita langsung saja Wadaw Gimana judul untuk Chapter 1112 ini adalah Hap aspek Dimana tulis dari aspek ini sendiri Dalam bahasa Jepang dan astrologi Adalah sebuah posisi ketika beberapa planet memiliki pola Dengan sudut-sudut tertentu yang dalam sebuah horoskop Contohnya bisa kalian lihat di gambar ini Jadi ketika ada sebuah sudut yang terbentuk Dari planet-planet yang ada Akan ada beberapa hal yang terjadi di tiap masing-masingnya Yang bukan gak sangat cocok juga untuk chapter ini Karena Gorosei yang metabene sebagai planet Benar-benar mulai beraksi untuk masing-masingnya Nah dimana untuk cover story sendiri Masuk ke episode ketiga ya Yang aduh akhirnya kita melihat lagi Tante Yamato yang sangat lucu sekali disini Dia diberikan permintaan oleh Kinemon Sebagai hadiah perpisahannya Untuk chapter sendiri dimulai dari Angkatan Laut Yang memberikan perintah untuk menghentikan Semua pesifista Mark III Lalu juga jangan biarkan Luffy Sang Yonkou Dan Jewel Riboney kabur Yang sejujurnya ini ada bagian yang menarik nih Dari kata-kata Nus Juro Dimana Nus Juro merespon Dia masih seorang bocah berusia 12 tahun Untuk memberikan kemampuan yang dapat Menghacurkan sebuah negara seperti itu Kau bener-bener pengkhianat yang sangat bodoh Vegapang yang bingung gak tuh kalian Nah kejam-kejamnya Tendurbito Gorosei yang menganggap manusia sebagai serangga Tapi disini Nus Juro masih melihat boneh Sebagai seorang bocah yang polos Serta juga perlakuan yang dilakukan oleh Nus Juro adalah Dia menolong sebuah angkatan laut Yang ada di daerah pinggiran pantai Dengan cara menghentikan semua pasifista Yang bukankah kalau dia menganggap angkatan laut Hanyalah sebuah serangga yang sudah lah Biarkan saja mereka mati Dan fokus ke tujuan utama Untuk menghentikan siaran dari Vegapang Tetapi bukankah dari sini? Apakah sebenarnya Gorosei tidak sejahat itu? Lalu terkait boneh yang diberikan kekuasaan Untuk dapat mengontrol semua pasifista Hal ini pun sebenarnya sudah diluar prediksi dari Vegapang sih Kalau bukankah Vegapang sendiri pun berkata Kalau dia tadinya ketika boneh sudah dewasalah Baru akan memberikan semua penang tadi Tetapi karena keadaan sudah terlesak Ya jadi gimana lagi? Akhirnya penang tersebut diberikan kepada boneh Yang sejujurnya terkait dapat menghancurkan sebuah negara pun Seperti yang sudah pernah kita bahas di chapter saat itu Dimana boneh dapat mengontrol tidak hanya 50 pasifista Mark III Tetapi semua pasifista dengan wujud kuma Yang menurutnya benek pasti hampir 95% atau bahkan 99% Yang bukankah dari situ saja Dia sudah diberikan suatu power atau privilege yang sangat-sangat gila sekali Nah dimana dari sisi lain Hal menarik juga yang kita dapatkan adalah Bagaimana respon dari kedua Elbaf Yang sangat kita kenal Yaitu Oimo dan Kasi yang segera kembali ke kapal Karena orang jahat baru saja mendarat Ya benar disini dia menggunakan kata real bad dudes Yang berarti mereka mengakui kemampuan dari para Gorosei ini Yang memang benar-benar mereka ini baru mendarat ya Secara literally mendarat Elbaf kayaknya emang terlahir memiliki sense atau indera yang sangat kuat Karena mereka bisa mengetahui tentang haki dan berbagai hal lainnya Yang pantas saja kenapa mereka dikenal sebagai sosok pejuang yang hebat Dan kita mau berpindah lagi langsung ke lokasi dari pesisir North East tempat pertemuan aliansi Dimana sebelumnya tim dari Bone mereka dihadang oleh ketiga Vice Admiral Dimana disini Franky berhadapan dengan Vice Admiral Red King Dan buat kalian yang lupa Dia ini sangat mirip sekali nih dengan Queen Karena dia memiliki tangan Cyborg Mesin yang menjadi kekuatannya Tetapi lagi-lagi endingnya tepat sesuai harapan Ya benar Franky kita terlalu kuat guys yang super banget nih Karena bukankah sangat jarang sekali Oda memberikan screen langsung buat our engineer kita Dimana strong right dari Franky bahkan lebih kuat dari tonjokan Cyborg seorang Vice Admiral Dan buat kalian yang genge itu dilapisi oleh haki juga loh Lihat tangan sebelum dia nonjok adalah tangannya putih dan setelahnya berwarna hitam Yang berarti tonjokan dari Vice Admiral dia dilapisi oleh haki Dan Franky membalasnya tanpa haki Yang ternyata tanpa haki pun masih bisa melampaui haki yang dimiliki oleh Vice Admiral Dan ini nih lagi-lagi Buat kalian yang selalu mempermasalahkan haki-hakianmu Langsung udah tampar nih dengan fakta di chapter ini Tsunami fakta bos Cenah mah Dimana sebenernya untuk serial Wampus ini Terdapat 4 aspek nih untuk power system Mulai dari buah iblis, haki, tools seperti pedang, senjata, dan yang lain-lain Lalu juga ada hal-hal seperti sains atau teknologi Yang akan kita coba sedikit lah ya nanti di sesi analisis Nah dimana di sisi lain Vice Admiral Pomsky berhasil diubah oleh Boneh menjadi anak-anak Dan disini Boneh menendangnya Lagi-lagi sesuai harapan part 2 Dimana Boneh ini walaupun dia seorang bocah berusia 12 tahun Tetapi jangan lupa Bahkan dia juga adalah seorang supernova Yang disamakan dengan Luffy dan Zoro 2 tahun yang lalu Yang pastinya bisa lah ngelawan seorang Vice Admiral doang Dan kita pun berpindah lagi ke daerah Labo Pest Dimana York menuntun Mars ke ruangan Dimana Vegapang merekam siarannya tersebut Disini ternyata waktu sudah berjalan selama 6 menit Karena tersisa 4 menit lagi sampai kebenaran akan diutarakan Dan Mars pun tanpa basa-basi Dia mengeluarkan laser besar untuk menghancurkan ruangan tersebut Dengan sangat instan Dimana lasernya sangat mirip lah Seperti Bolo Brit dari Kaido Tetapi ternyata siaran tersebut masih terus berjalan Disini York sangat nangit sekali dan menjelaskan Kalau sumber utama dari siaran ini adalah Persi terbaru dari Denen Musi buatan Vegapang Yang disebut sebagai High Scene Denen Musi Atau Denen Musi Distribusi Yang York sendiri pun bilang Kalau dia menjadi Stella Pasti bakal dia sembunyikan di suatu tempat Yang tidak ada seorang pun mengetahuinya Yang berarti si lokasi itu Tidak Stella sinkron kan ya ke pengrekor Karena ternyata satelitnya aja Tidak ada yang tahu Disini juga kayaknya York gak tau nih siapa monster ini Karena sebelumnya disini bilang wait man Yang berarti dia gak tau kan kalau ini Gorosei Karena sopan banget dia manggil seperti itu Ke seorang Gorosei Dan setelah itu Mars pun memutuskan untuk menghancurkan seluruh lab Agar semua berakhir Dan Denen Musi itu hancur Tetapi disini pun York berkata lagi Untuk berhenti Karena lab ini dipenuhi oleh publik senjata Powerplane Dan ruangan bertekanan tinggi Jadi jika kalau menghancurkan lab Maka efek ledakannya akan sangat besar Sehingga benar-benar akan menghancurkan seluruh pulau Dan ketika mereka berbicara disini Mars pun merasakan ada suara nih Dalam tanda kutip Dari arah Pangrekord Disitu pun dia berpikir Apa mungkin itu adalah suara Dari Denen Musi baru Yang diciptakan Vegapang tersebut Makanya disini pun Mars pun langsung terbang Ke arah Pangrekord Dan kita pun berpindah lagi Ke lokasi dari Stussy dan Kaku Mereka berdua sudah dalam keadaan sadar Yang ternyata Mars sudah ke lokasi mereka ya Tetapi karena objektifnya lebih penting Maka Mars ini hanya melewati mereka saja Disini pun Kaku sampai bingung Apa-apaan monster barusan Stussy bisa memperkirakan Hanya dari percakapannya Kalau dia adalah salah satu dari Gorosei Dan Kaku pun bahkan mengiakan Sambil bilang Benar-benar perubahan yang mengerikan Kaku pun bertanya kepada Stussy Kalau dia malah dibuang oleh Kru topi jerami Setelah dia mengkhianati Si Pinol untuk mereka Disini bahkan Kaku pun berkatanya Sambil tertawa Yang emang udah cocok lah Kaku ini dari dulu Dia adalah orang baik Tidak seberingas luci Si Kucing Oren nih Yang pride-nya sangat tinggi sekali Disini Stussy pun menjawab Aku memilih untuk tetap disini Sampai tugas terakhirku selesai Aku akan mematikan Frontier Ketika seluruh kru topi jerami Siap untuk kabur Yang aduh nih Masa tante favorit kita Stussy Bakal udah buat mati Begitu saja Nah tapi ada hal menarik nih Yang kepikiran dari Stussy dan Lab ini Yang akan kita bahas juga Di bagian analisis Dan kita juga langsung berpindah Ke daerah pinggir Labopes Yaitu tim dari Nami Dimana sih Nami kurang menerima Ketika Stussy harus ditinggal Tetapi disini Adison pun menjelaskan Kalau perintah untuk membuka dom Hanya bisa dilakukan Dari ruangan komando saja Di sisi lain Sunny, Usopp Sudah menyiapkan Kop do bersih Tetapi tanpa Vega Forge Dikatakan Sunny Tidak akan bisa terbang cukup jauh Untuk sampai ke daerah laut Dia pun melanjutkan Sepertinya Zoro tidak akan datang Tepat waktu Jadi mereka meminta bantuan Semua orang di deck Untuk melakukan hal yang kita pun Masih belum tahu apa nih Apa yang akan dilakukan oleh Usopp Disini Adison berkata Kalau krunya Benar-benar merepotkan Tetapi di lain sisi Dia sangat menyukai Keteguhan dari Bajak Loto Penjerami Karena sejujurnya ini adalah Kata-kata yang sangat menarik nih Dan sangat luar biasa Adison selaku pemikir Yang selalu mengkalkulasikan Apapun dengan data Pada akhirnya Tetap saja Ada faktor-faktor Di luar hal itu Yang mungkin dari sisi orang Yang beragama Mungkin akan cukup relit Karena bukankah Kita sering menyebut hal ini Sebagai keajaiban Atau mungkin sebagai mukjizat Hal yang tidak akan bisa Dipahami oleh data Makanya Kata-kata Adison Disini sangat menarik Keteguhan itulah Yang selalu menjadi sumber mukjizat Dari kalian Bahkan untuk Seorang ilmuwan Sepertiku Dan Adison pun melanjutkan Untuk mempercayainya Dan dia pun langsung terbang Meluati barier Sambil berkata Simulasi serangan Sebesar 78% Aku akan pastikan Kalian semua Sampai ke Daerah laut Dan kita pun langsung Berpindah lagi Ke tim dari Luffy Dimana Jupiter Disini menghisap udara Dengan mulutnya Yang sangat-sangat luar biasa Bahkan gaya tersebut pun Cukup untuk membuat Luffy dan kedua raksasa Tidak dapat semaju Dan malah terhisap Ke belakang Yang tidak hanya itu Bahkan efek tarikan angin ini Terasa sampai ke ujung pulau Oleh para Angkatan laut Yang Wah Ini gayanya Gila sekali Disini pun Luffy Punya ide menarik Dia menghancurkan seluruh bangunan besar Dan dia menendangnya Ke arah mulut Dari Jupiter Yang setelah itu pun Luffy kehabisan tenaga Dan kembali berubah Ke mode tuanya Brogy pun memberinya Makanan spesial Darurat Elbaf Yang dinamakan sebagai Hakari Dimana inilah Makanan yang berisi Fermentasi daging Yang mungkin disini alasan Kenapa Luffy merasa Jika makanan ini bau Karena lagi-lagi Ini adalah Fermentasi Luffy pun tidak merasa Itu adalah makanan yang enak Tetapi terima kasih Karena makanan tersebut Luffy akhirnya Kembali ke Wujud normalnya Dimana Warkuri pun Mengejar mereka Dan Luffy Menggunakan selatu serangan terkuatnya Yaitu Gomu Gomu no Red Rock ke kepala Warkuri Tetapi ini yang menarik Ya walau Warkuri berhasil berhenti Tetapi tangan Luffy Malah dialah Yang kesakitan Karena sepertinya Kepala dari Warkuri ini Sangat-sangat Kuat sekali Yang Wah gila coy Ini adalah Red Rock Yang sempat Ngelukain Kaido Di warna kuni Ya walau juga Kaido sebenarnya Nggak luka-luka banget sih Tetapi disini kebalik Malah Luffy lah Yang kesakitan Dan kita pun akhirnya Berpindah lagi Ke bagian Labo Pest Dari Tim Nami Disini kita bisa melihat Bagaimana Kaki Saturn Sudah mencapai Lokasi Dari Grup Nami Yang Wah sejujurnya Ini Sangat Horor Sekali Dan lagi-lagi Pandela pun Berpindah Ke Tim Bone Dimana disini Salah satu raksasa Tiba-tiba Kerasa betan Dan terjatuh Yang juga Sudah sesuai Prediksi kita lah Kalau itu adalah Gorosei Nusjuro Dia berdiri Di depan kapal Elbaf Dengan siluet Yang sangat Mengerikan Bone pun Kebingungan Dengan bertanya Hah Siapa kau Dan sebagai Perbandingan Ini gila sih Atlas Yang kata Luffy Sebesar Kaino aja Dia harus melihat Ke atas Untuk melihat Nusjuro Yang setinggi apa Lagi-lagi Apalagi Kalau kita bandingkan Dengan manusia biasa Dan kita Berpindah lagi Kedalam Pangrekord Yang menjadi halaman Terakhir Dari chapter kali ini Ternyata Ada satu ruangan Kecil Untuk masuk Kedalam Pangrekord Ini Yang bahkan Seluruhnya Adalah gelap Disini Mars Kembali Kewujud manusianya Dan dia berjalan Di dalam ruangan tersebut Dimana ternyata Sian Vegapang Masih berlangsung Yang waktupun Tinggal tersisa Satu menit lagi Yang berarti Waktu sudah berjalan Tiga menit Dari terakhir Ketika Mars Berbicara Dengan York Di bagian lab Yang setujurnya Paralel waktu gini tuh Selalu paling Saya suka sih Di serial One Piece Dimana mungkin Penonton di seluruh dunia Nunggu sepuluh menit Mah Ya Biasa-biasa aja lah Di lain sisi Ada orang-orang Terutama di pulau Eket Yang harus perasakan 10 menit ini Sangat-sangat lama sekali Karena pertempuran Terjadi disana-sini Yang ini pun Mengindikasikan Jika Nus Juro Berhasil menghentikan Semua pasifista Atau mengelilingi pulau Hanya dalam 9 menit saja Yang sebenarnya Hal ini pula Menjadi pelajaran Bagi kita semua Disini mungkin Kita bisa leha-leha Buang-buang waktu Dan menjadi Membah keluarga Tetapi Saudara-saudara kita Yang dalam keadaan perang Beberapa menit saja Sangat berharga Bagi mereka Oda Emang Selalu humanis Selalu memasukkan Unsur ril atau manusia Kedalam cerita One Piece Nah kembali ke Bang Record Dimana Mars pun menemukan Haisin Denen Musi Yang menjadi Source dari Penyiaran tersebut Dan disini pun Mars berkata Oh ternyata Ini adalah Denen Musi itu ya Kok bener-bener Tidak beruntung ya Pegapang Namun disini Yang menariknya Mars mendengar Sesuatu yang aneh Yang dikatakan Jika bentuknya Seperti entah Suara cairan Atau suara bubble Karena terlihat Mars pun melihat ke arah atas Dan dia pun Memeretikan sesuatu Dengan wajah Yang sangat serius Dan itulah Akhir dari Chapter 1112 Dan disini Kita akan masuk Ke sesi analisis Untuk pembahasan Di chapter 1112 Yang seperti biasa lah Buat kalian yang cuma butuh review Bisa mulai skip Dari sini ya Kita akan coba Bahas Mulai dari judul chapter dulu Yaitu Heart Aspect Hal ini sebenarnya adalah Hal nyata Yang terjadi dalam Keberadaan beberapa planet Ketika mereka berbaris Dalam membentuk Suatu sudut Hal ini pula cocok Dengan awal kemunculan Gorosei Dengan kata-katanya The planets are aligning Dan kita juga lihatkan Bagaimana di chapter ini Semua Gorosei Oda perlihatkan Bergerak Dengan perannya masing-masing Nah aspek sendiri Sebenarnya Dalam astrologi Merepresasikan Hubungan diantara planet Dan aspek sendiri Sebenarnya ada 4 macam nih Mulai dari Five major aspects Five minor aspects Heart aspect Yang menjadi judul Dari chapter kali ini Dan juga soft aspect Nah dimana Heart aspect sendiri Merepresasikan bagian dari Hidup dan kepribadian kita Yang mungkin Akan terasa Paling sulit Yang sepertinya Inilah yang disiratkan oleh Oda Sensei Dari judul chapter kali ini Bagaimana Keadaan paling sulit Sedang terjadi Kepada para planet-planet Alias para Gorosei Dalam menjalankan misinya Untuk menghentikan Siaran dari Vegapang Dimana untuk Heart aspect sendiri Dari astrologi Terdapat 2 macam nih Dimana yang pertama Adalah square aspect Dan yang kedua adalah Opposition aspect Yang lagi-lagi Nggak akan kita bahas Disilah Untuk detail posisinya Karena ya sebenarnya Tidak begitu nyambung juga Dengan isi cerita One Piece Dan mungkin sedikit recap nih Untuk posisi-posisi Semua orang Yang sudah ada perlihatkan Di map TV chapter lalu Dan update-nya Untuk chapter ini Bisa kalian lihat Dengan detail nih Dari gambar Yang saya sediakan Kita lihat Mars sudah ada Dalam pang record Satun di Labo Pes Arah North East Dari lokasi tim Nami Dimana War Curie Dan Satun bersama Luffy Plus Elbaf juga nih Yang mereka ternyata Berada di lokasi Sebaliknya Dari arah tujuannya Yaitu pesisir North East Karena letak mereka Melewati Tengah kota Dari Eket Dan untuk Goroseinus Juru sendiri Yang sudah memutar pulau Sekarang Sampai di lokasi Dari Bone Dan terkait Vice Admiral Karena banyak banget Yang bilang Alah Bang Vice Admiral Adalah hal paling Tidak berguna Di dunia One Piece Karena mereka Bener-bener Tidak melakukan Apa-apa Masa lemah banget sih Kalah sama user Non-haki Seperti Franky Ya memang Tidak banyak sih Sebenernya Fit yang pernah kita lihat Dari seorang Vice Admiral Tetapi untuk Case dari Red King Yang menjadi musuh Franky tersebut Kita pun pernah lihat kan Dia mengalahkan Satu monster laut robot Dengan satu Tinjunya doang Dan sebagai perbandingan Vice Admiral lain pun Yang mungkin terlihat lemah Adalah Vice Admiral Mainart ketika Dia dikalahkan oleh Bajak laut Sekelas Bartolomeo Ketika di Art Drestrosa Yang mungkin pada saat itu Kita merasa Yaelah dia kalah Melawan seorang Seperti Bartolomeo Tetapi ternyata Setelah kita melihat Lebih jauh Ini Bartolomeo Ternyata Dia sangat kuat Dan buah iblis Bariberinominya Atau bariernya Ketika di area Oden Saja saat dimakan Oleh kakek Kurozumi Disitu Dia bisa menahan Amaran dari Oden Yang bukan Sangat wajar Kenapa Vice Admiral Tidak akan bisa Bergerak macam-macam Kepada barier Dari Bartolomeo Karena ternyata Memang Sekuat itu Lalu untuk Franky Ya ini Franky cuy Oden emang gak pernah Menunjukin Doi Full Power Setelah time skip Kecuali mungkin Ketika di NES Lobby Yang bahkan Ketika melawan Shandor Pink Saja Murni itu adalah Pertarungan Para jantan Jadi bukan Duel kekuatan Full lah Yang bisa kita lihat Bahkan Ketika melawan Tobi Ropo Dia masih bisa Gerak kemana-mana Dan sehat Alias dia juga Masih belum Full Power Ketika melakukan Sasaki Jadi sangat wajar sih Sebenernya Level Franky Cukup tinggi Cuma dia Belum menemukan Musuh yang cukup Untuk membuktikan Kemampuan Yang dia miliki Dan sedikit Nama info ya Untuk Vice Admiral Admiral di One Piece ini Terlihat emang Memiliki gap Yang sangat-sangat Jauh sekali Membukan ke Vice Admiral Gio Dan Toki Kakek Yang tadinya Mau dinobatkan Sebagai Admiral Yang berarti Kekuatannya Sangat-sangat Luar biasa Tetapi Itu tetap saja Mereka sekarang Memiliki pangkat Yang sama Dengan Vice Admiral Yang lainnya Yang bahkan Pangkat sama juga Dengan smoker Yang kalah Oleh Doflamingo Lalu jangan lupa ya Garb yang berkali-kali Ingin dinaikkan Jabatannya Menjadi Admiral Sejak 28 tahun yang lalu Tetapi Setelah dia telah saja Memiliki pangkat yang sama Yang berarti Vice Admiral sendiri Yang dianggap Sebagai pangkat Yang memiliki kemampuan Setara Karena gapnya Sangat-sangat Jauh sekali Dimana cepat ini pula Akhirnya Kita mendapatkan Lokasi sebenarnya Dari power plant Seperti dikatakan oleh York Kalau dia Ada lantai 1 Dari gedung B Dan buat yang lupa Ini adalah sumber daya Dari pembuatan Mother Flame Yang ingin menggunakan Untuk mengacurkan Lulusia Nah terkait Hirai Shin Dari musuh ini Sepertinya itu hal yang sama ya Dari apa yang kita dapatkan Di Movie Red Karena pada case Dari Movie Red Dikatakan Jika Dari musuh tersebut Masih beta Atau Masih sebuah percobaan Yang Uta pun akhirnya Gunakan Untuk mendistribusikan Alias dalam kata lain Di versi dunia kitalah Live Untuk lagu-lagunya Keseluruh dunia Bahkan Bentukan sampingnya pun Bukankah sangat mirip sekali Dengan apa yang kita lihat Di chapter 1112 Makanya disini Sangat cocokan Kalau yuk bilang Ini adalah Denden musuh baru Karena berarti Ketika masa utah Itu masih beta Dan sekarang Sudah murni bagus Tapi saya menemukan Hal menarik lain nih Denden musuh bentuk Segitiga ini juga Bukankah pernah kita lihat Dimiliki oleh Dragon Dari sebuah cover Yang kita lihat nih Dari semua Denden musuh yang ada Ngapain Oda Hanya menggambar Satu saja Yang sangat berbeda Yang bukankah ini Terlalu obvious Atau mencurigakan Apakah benar Predisi nakama semua Kalau broadcast ini Sudah dipindah Ketangan dari dragon Lalu next adalah Terkait Gorosei Jupiter Dia ini Miliki kemampuan Angin pengisap Dari mulut besarnya tersebut Yang menariknya Kita semua tahu Bentukan di sekeliling Jupiter Dan Jupiter sendiri Adalah badai Yang sangat besar Lagi-lagi kita Ngomongin masalah Panik Jupiter ya Bukan Jupiter Di One Piece dulu Bahkan mata Jupiter sendiri Berisi badai luar biasa Yang bumi sendiri pun Bisa cukup Untuk masuk Kedalam matanya itu Atau mungkin disebut Sebagai Eye of Jupiter Ya apakah sebenarnya Ini adalah Paralel Yang berusaha Oda berikan kepada kita Di chapter ini Tapi jangan lupa Luffy adalah matahari Dan dia Bukan bumi Serta terkait Luffy juga Yang kok bisa sih Sembuh instan Setelah makan ini pun Sebenarnya hal yang Sangat-sangat penuh pertanyaan Namun memang Sejak awal Serial One Piece dimulai Dan selalu Dan selalu mengulangi Pola-pola tersebut Mulai dari alamat Setelah Enes Lobby Habis makan Setelah Sastaminanya utuh lagi Bahkan ketika Di Impel Down Pas ke penyembuhan Total dia hampir Mati saja Banyak yang bilang Jika Luffy bukanlah manusia Karena pas ke makan Sebanyak itu Tubuhnya Kembali normal lagi Dan kembali sehat Yang apakah Ada alasan menarik Kenapa Oda memberikan hal itu Kepada Luffy Apakah mungkin ada hubungan Dengan buah Bistikanya Karena ketika Memakan Hakari Yang diberikan oleh Elbab Disitu kita melihat Pola berputar Di sebelah Luffy Yang bukankah Sangat mirip sekali Dengan pola Saturn Ketika dia Beregenerasi Yang mencoba Tuliskan teori Lear kalian Di kolom komentar Nah saya sendiri pun Menemukan Paralel menarik lain Untuk akhir dari Arc ini Yang jika dilihat Di chapter ini Kita mendapatkan Dua hal Seperti kalau Lab hancur Ledakannya Akan sangat besar Dan bisa meledakan Seluruh lab Dan bahkan Satu pulau Itu adalah yang pertama Yang kedua Stusi akan mengerjakan Tugas terakhirnya Yang dia bilang Untuk membuka Dom saat Topi Jirami Siap untuk kabur Nah bukankah Momen ledakan Dan adanya Tante cantik Kayak gini Sangat mirip Sekali dengan Bagaimana Satu arc Yang selalu Diparalelkan Dengan pulau Eker Ya benar Itu adalah Arc dari Pang Hazard Disitu Tante seksinan Cantik yang Aduh anji Mini tante monit Emang sangat luar biasa Yang bahkan Dia pula Manusia Yang diubah Menjadi harpi Oleh babang Torau Dia ingin menuntaskan Misi terakhir Dari masternya Yaitu Do Flamingo Untuk meledakan Satu pulau Pang Hazard Namun dia gagal Karena kebaikan Lao yang menukar Jantung monit Malah tidak sengaja Ditusuk oleh Cesar Nah apakah Momen fail ini Akan terjadi Di Arc Eker Dimana Tante cantik juga Yang bukan manusia Sebenarnya Alias Kalau meninggal Dari institusi Akan berhasil Menuntaskan Misi terakhirnya Tersebut Yang parah Ini pun Sebenarnya Bisa disambungkan Dengan Frankie Yang katanya Akan menghancurkan Flap V Gapang Kalau itu adalah ketika Di masa Timescape lalu Lalu kira-kira Apa sih Fit yang bakal terjadi Untuk pendepannya Yang lagi-lagi Kalau dilihat dari map ini Sanji sangat dekat Dengan kedua lokasi Evening Yang apakah Sanji akan menuju Ke arah Bone Dan menolong Dari Unus Juro Atau Dia akan terbang Dan menolong Nami Plus Robien Jangan lupa ya Sanji ini akan Sangat cepat sekali Ketika datang Untuk menolong Seorang wanita Dan untuk Zoro sendiri Apakah dia yang nantinya Akan melahan Satun di lokasi Nami juga Atau gimana Ini kita gak tau nih Di antara Kedua orang ini Pasti akan Berikan feed lagi Atau mungkin Jinbe sih Yang dia belum Memiliki peran Di arc ini Yang jangan lupa juga ya Chapter lalu Ditutup dengan Robot kuno Yang sudah menyala Yang kira-kira Apakah peran Yang akan dia lakukan Apa mungkin Membantu Agar Luffy Dan Elbaf kabur Atau gimana Kita masih Belum tahu juga Tapi satu yang saya harapkan Sebenarnya Broke yang ada Di tim Nami Akhirnya akan Berguna Dan mengeluarkan Kemampuannya Ya benar Terakhir Broke berguna itu Di Wall Cake Island Dan dia sebenarnya Adalah MVP Di arc tersebut Dimana kuni Dia gak ada Lawan khusus lah Cuma menjadi support doang Disini pula Dia kagak Ada gunanya Saya berharap sih Apakah dia Setelah ku makhluk Yang telah mati Akan menjadi Satu-satunya orang Yang berhasil Melukai Seorang Gorosei Di saat Luffy sangat Kesalah sekali Kalau dia dapat Menyembuhkan dirinya Dan tidak terluka Eh disini Broke dengan Kemampuan Underworldnya Tahu-tahu Sebagai Soul King Dapat melukai Seorang Demon G Dan dimana Bahasan tentang hal ini pula Sudah pernah saya bahas Di video terpisah Tentang beruk Yang bisa langsung Kalian klik Dengan kartu Di atas kanan Nah jadi terkait Pendapat saya Untuk chapter 1112 ini Yang sejujurnya Ini chapter yang Saya harapkan sih Karena akhirnya Tidak ada beban-beban Di pihak Gorosei Mereka semua Memiliki jalur Dan perangnya Sendiri-sendiri Walau kita gak tau nih Apa yang bakal Mereka lakukan Kedepannya Dimana pertarungan Frankie dan Bone Pun cukup memuaskan Menurut saya Yang pes cerita sendiri Berjalan dengan cukup nih Walau pindah-pindah Ke beberapa tempat Tetapi Tidak terlalu Bertele-tele Jadi akan saya beri nilai Untuk chapter ini 9 dari skala 10 Yang kira-kira Komentar kalian sendiri Berapa nilai untuk chapter ini Coba tuliskan Di kolom komentar Nah jadi itulah Untuk video kali ini Sebelum menutup Saya juga mau menyampaikan nih Buat kalian Para majikan-majikanku Yang habis Dapat THR Anjay Bisa bantu Support channel Dengan membeli Merchandisenya ya Yang fix nih Status Wibu kalian Bakal ningkat Karena desainnya Cocok banget Buat kamu yang Wibu Tapi gak mau Disebut sebagai Wibu Atau mungkin Orang-orang sebutnya Sebagai Wibu Premium Kali ya Anjay banget Tapi ya Sepertinya Yang segenerasi dengan saya Bukanya dapat THR Eh malah Bagi-bagi THR Karena kita sudah Masuk ke generasi Bapak-bapak ID Yang aduh Ya tapi gak apa-apa ya Karena masih banyak Diskon THR Dan buat penonton video ini Kalian bisa menggunakan Voucher berikut Dan MMTHR Untuk mendapatkan Potongan tambahan Kalian bisa langsung Klik link Di deskripsi video Terima kasih buat kalian Yang masih setia Dengan channel Evilomi Jangan lupa untuk subscribe Dan nyalakan Notifikasinya Share juga video ini Ketemuan kalian Agar lebih terbuka Wawasan dan insightnya Terkait serial Yang mungkin bisa kalian Nyedikan teman diskusi Untuk berteori Dan seperti biasa Semoga kalian terhibur Dengan video ini Like aja kalau kalian suka Dislike aja Kalau kalian suka Gue Devilom pamit And I'll see you guys Next time Sub indo by broth3rmax